Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anak sekalian. Di pertemuan kali ini, kita akan mencoba mempelajari tentang letak dan luas benua Eropa. Baik, anak-anak sekalian, kalian sebelumnya sudah mempelajari tentang letak dan luas benua Amerika. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang letak dan luas benua Eropa. Dan ini adalah materi IPS kelas 9. Baik, anak-anak sekalian, langsung saja. Tapi, langkah baiknya, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita mengucapkan basmarah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak sekalian, ini dia tujuan pembelajaran yang akan kita capai di dalam video kali ini. Yang pertama, setelah anak-anak sekalian mempelajari dengan model discovery learning, diharapkan, anak-anak sekalian dapat, yang pertama, menjelaskan letak astronomis benua Eropa. Yang kedua, menjelaskan letak geografis benua Eropa. Yang ketiga, menjelaskan pembagian kawasan di benua Eropa beserta negara-negaranya. Dan yang keempat, menganalisis karakteristik benua Eropa. Jadi, empat tujuan pembelajaran ini, mudah-mudahan, anak-anak sekalian bisa mencapainya. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita ketahui tujuan pembelajarannya, Nah, materi pokok apa yang harus kita pelajari pada video kali ini? Nah, yang pertama itu, letak astronomis dan geografis benua Eropa. Yang kedua, kawasan di benua Eropa beserta negara-negaranya. Dan yang ketiga, karakteristik benua Eropa. Jadi, ketiga ini, mudah-mudahan, bisa kita pelajari dengan tuntas di dalam video kali ini. Nah, analis kalian, apa yang ada di pikiran kalian jika ditanya tentang benua Eropa? Mungkin banyak di antara kalian yang bertanya-tanya, Apa ya? Apa ya? Mungkin beberapa kali ini ada salah satunya dalam pikiran atau benak Ananda sekalian. Nah, keras kaukasoid. Atau bahasa gaulnya itu orang bule. Nah, seperti itulah kira-kira kalau berbicara tentang benua Eropa. Kota Paris di Perancis. Dengan ikonnya Menara Eiffel. Barangkali itu mungkin ada dalam benak Ananda sekalian. Kota London di Inggris. Kota Roma. Yang berjirikan kota klasik seperti ini. Atau Kota Fatikan. Negara kecil di Eropa. Mungkin kalian yang laki-laki mengenal ini. Yaitu Liga Premier Inggris. Atau Premier League. Barangkali yang ini. Merek mobil-mobil ternama di dunia. Ada BMW. Ada Volkswagen. Ada Mercedes. Ada Audi. Mungkin ini bagi laki-laki juga tidak asing lagi. Klub terkaya dan terbesar di Spanyol. Real Madrid. Nah, barangkali itu Ananda sekalian. Yang bisa mewakili dari benua Eropa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Baik, kita lanjutkan Ananda sekalian. Letak astronomis benua Eropa. Benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat. Sampai 60 derajat bujur timur. Dan 35 derajat lintang utara. Sampai 80 derajat lintang utara. Dengan posisi garis lintang tersebut, maka benua Eropa memiliki dua iklim. Yaitu subtropis dan sedang. Sehingga di Eropa berlangsung empat musim. Yaitu musim panas atau summer. Musim dingin atau winter. Musim semi atau spring. Dan musim gugur atau autumn. Nah, itu dia. Jadi di Eropa itu berlangsung empat musim. Nah, Ananda sekalian. Luas benua Eropa itu lebih kurang 10.355.000 km persegi. Nah, itu dia. Dengan luas sekian tersebut, di Eropa itu banyak terdapat negara-negara yang sudah cukup lama berdiri. Lanjut, Ananda sekalian. Nah, sekarang letak geografis benua Eropa. Berdasarkan letak geografis, benua Eropa berbatasan dengan samudera arktik di utara. Jadi kalau kita melihat peta, itu di paling atas utara. Laut tengah di selatan. Samudera atlantik di barat. Serta Asia timur di timur. Batas benua Eropa dengan benua Asia adalah Pergunungan Oral, Selat Danela, dan Laut Gaspia. Itu adalah letak geografis benua Eropa. Dan ini adalah batas-batasnya. Sebagaimana Bapak yang sampaikan tadi. Kita lihat, Ananda sekalian. Di mana posisi benua Eropa itu? Nah, ini dia warna biru. Ini sengaja diberikan warna biru karena benua Eropa itu diistilahkan adalah benua biru. Kenapa dikatakan biru? Nah, paling tidak ada dua alasan. Yang pertama, itu karena orang Eropa itu memiliki ciri khas, memiliki bola mata berwarna biru. Yang kedua, karena di Eropa itu merupakan dulunya terdapat negara-negara yang berbentuk kerajaan. Seperti kerajaan Belanda, ya dulu juga ada kerajaan Perancis, Inggris, dan sebagainya. Jadi, berbentuk kerajaan itu jadi banyak terdapat warganya yang merupakan keturunan raja-raja atau yang memiliki darah biru. Jadi, seperti itu kira-kira Ananda sekalian. Baik, kita lihat lagi. Kita lihat di peta Eropa. Tadi, sebelah utara berbatasan dengan Samuda Arctic. Ini paling atasnya, anak-anak sekalian. Kemudian, yang sebelah selatan di sini adalah Laut Tengah. Ya, Laut Tengah. Kalau di sini ada juga disebutkan Laut Tengah itu nama lainnya Laut Mediterania. Sebelah barat berbatasan dengan Asia. Benua Asia. Nah, sebelah timur berbatasan dengan Asia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Atlantik. Itu Ananda sekalian. Kita lihat lagi berikutnya. Pembagian kawasan di benua Eropa. Itu paling tidak ada empat kawasan di benua Eropa. Yang pertama, kawasan Eropa Barat. Yang kedua, kawasan Eropa Timur. Yang ketiga, kawasan Eropa Utara. Yang keempat, kawasan Eropa Selatan. Baik, Ananda sekalian. Kita lanjutkan lagi. Ini adalah negara-negara di Eropa Barat. Di sini, paling tidak ada sembilan negara di Eropa Barat. Inggris, Belanda, Irlandia, Perancis, Jerman, Luxembourg, Belgia, Austria, dan Swiss. Sementara negara-negara di Eropa Timur ada Ceko, ada Slovakia, ada Polandia, ada Belarus, Hungaria, Cecilia, Rumania, Moldova, Bulgaria, Bosnia, Kruasia, Ukraina, dan Rusia. Berikutnya, negara-negara di Eropa Utara. Itu ada enam. Ada Irlandia, ada Sweden, ada Norwegia, ada Latvia, ada Lutiania, dan ada Denmark. Dan di Eropa bagian selatan, itu ada Sepanyol, ada Portugal, ada Italia, ada San Marino, ada Monaco, ada Yugoslavia, ada Makedonia, ada Albania, Malta, dan Yunani. Itu, anak-anak sekalian, negara-negara yang ada di empat kawasan benua Eropa. Kita lanjutkan kembali, dan sekalian. Nah, ini bagian yang terakhir, yaitu karakteristik benua Eropa. Ya, karakteristik benua Eropa. Yang pertama, benua Eropa memiliki banyak fjord di kawasan utara. Itu daerah Skandinavia. Yang kedua, benua Eropa, mayoritas penduduknya tinggal di daerah perkotaan. Yang ketiga, benua Eropa merupakan benua pertama yang telah menerapkan sistem mata uang tunggal, yaitu Euro. Benua Eropa, dilalui garis bujurnal, terjat, sebagai awal perhitungan waktu dunia, tepatnya di kota Greenwich, London. di negara Inggris. Nomor lima, di benua Eropa terdapat wilayah rawa terluas, yaitu rawa Pripet. Luasnya itu 46.950 km persegi. Di perbatasan Belarusia dan Rusia. Yang keenam, benua Eropa memiliki lima negara terkecil di dunia, yaitu Liechtenstein, Andorra, Monaco, San Marino, dan Vatikan. Tujuh, di benua Eropa terdapat beberapa negara pelopor, kolonisasi, dan penjelajahan samudera, seperti Inggris, Portugal, Sepanyol, Perancis, dan Belanda. Karakteristik yang kedelapan, yaitu benua Eropa memiliki pusat bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Tentu di negara Inggris. Dan yang terakhir, sembilan, itu benua Eropa memiliki bangunan-bangunan keajaban dunia, seperti Menara Eiffel di Perancis, Menara Pisa, atau Menara Condong di Italia, dan Colosseum di Italia juga. Baik, anda-anda sekalian, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa dipahami sama anda-anda sekalian. Nah, berikut ini Bapak akan menyampaikan contoh-contoh dari karakteristik tadi. Ini dia, contoh fjord di Norwegia. Nama fjordnya Nairoi Fjord. Jadi ini cukup indah sekali. Ini ada kiri-kanannya tebing, gunung, berbukitan, dan di tengahnya adalah mengalir sungai yang jernih. Ini adalah contoh fjord. dan ini banyak di Eropa itu. Cukup indah sekali. Berikut, nah ini di Eropa ini banyak sekali negara-negara terkecil di dunia. Pertama ini ada San Marino. Ada Fatikan, merupakan pusat kota penganut agama katolik yang dipimpin oleh seorang Paus. Yang berikutnya Monaco. Dan yang keempat di sini Lisztainstain. Kota kecil, negara apa, warganya setahitera. Baik dari pertanian maupun industri sumber perekonomiannya. Nah, itu ananya sekalian. Barangkali sekilas mengenai benua Eropa. Nah, yang berikutnya tentu supaya anda sekalian dapat menguasai materi ini, ini ada beberapa lembar kerja yang harus anda sekalian kerjakan. Yang pertama ini gambar ada kincir angin. Itu asal negara dari mana. Kemudian ada sisa bangunan kuno itu namanya konoseum. Itu berasal dari negara mana. Dan ini adalah Big Ben. Itu dari negara mana. Silahkan anda kerjakan di buku latihan ataupun di kertas telembar. Berikut ini ada tabel yang harus anda lengkapi. Ini ada nama negara, ada ibu kota, ada ikonnya. Di sini Bapak berikan contoh negara Inggris, ibu kotanya London dan ikonnya adalah Big Ben. Itu contohnya. Kalau negara Perancis, apa ibu kotanya? Apa ikonnya? Jerman, apa ibu kotanya? Apa ikonnya? Dan seterusnya. Lanjut, lembar kerja yang berikutnya. Tuliskan empat karakteristik benua Eropa. Ini saya berikan satu contoh. Memiliki mata uang tunggal yaitu Euro. Nomor 2 sampai nomor 5 Silahkan anda lanjutkan mengerjakannya di buku latihan maupun di kertas satu lembar. Barangkali itu anda-anda sekalian mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan sampai bertemu di video berikutnya dan Bapak Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh